Penyanyi Iis Dahlia selama ini dikenal kerap memberikan komentar pedas. Namun, tak banyak yang tahu ada sifat unik yang dimiliki Iis Dahlia. Selama ini, Iis Dahlia juga enggan menyanyikan lagu dengan tema sedih. Lantaran, Iis Dahlia mudah menangis saat menyanyikan lagu dengan tema sedih. Emang gue nggak boleh nyanyi lagu sedih-sedih dari dulu kalau lagi rekaman gue bisa berhenti dulu sesenggukan, ujar Iis Dahlia. Sementara itu, Iis Dahlia menceritakan pengalamannya menangis di atas panggung. Saat itu, Iis Dahlia menyaksikan peserta menyanyi di ajang pencarian bakat. Peserta tersebut menyanyikan sebuah lagu dengan tema sedih. Lantas, Iis Dahlia ikut terhanyut dalam suasana kesedihan itu. Peserta nyanyinya sampai penuh penghayatan jadi gue sedih, ujar Iis Dahlia. Kemudian, Iis Dahlia mencontohkan lagu tersebut di depan Raffi Ahmad dan Irfan Hakim Selakuhos. Namun, baru awal menyanyikan lagu tersebut, Iis Dahlia sudah menangis. Iis Dahlia pun mengakui dirinya kerap terhanyut suasana. Emang gue melo ya orangnya, ujar Iis Dahlia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton